Jadi kena vaksin 3 kali ini sama di Indonesia 2 kali Oh gitu di Jordan juga di vaksin lagi Nanti syarat dari Indonesia nya vaksin 2 kali Biar gak banyak masalah Kalau gak vaksin 2 kali disananya gak bisa terbang Kehabisan, habis-habisan ini berangkat sekarang ini habis-habisan Melebihi dari baru ini Habis 11 ribu realnya ini 11 ribu real itu bali vaksin Ini satu bali vaksin di Jordan Booster di Jordan Ini vaksin di Indo Di Indo Karena gak punya tawakangan di HP Untung ada foto-foto di tahun-tahun ayam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Nasobat TKI Siang hari ini Ini video kedua Habis yang jemput Pak Uyad ya dari Terminal Beast Yang mana beliau kemarin cuti selama 7 bulan Berangkat lagi kesini Tapi melalui negara ketiga yaitu daerah Jordan Karena memang untuk peraturan sekarang Yang belum vaksin 2 kali di Arab Saudi harus Lewat negara lain Yang mudah-mudahan kedepannya gak ada yang namanya Maksudnya jadi langsung Jakarta jedah gitu ya Nah di video kali ini Saya mau coba tanya-tanya sama Pak Uyad Persyaratan apa aja yang harus dipersiapkan Dan Berapa hari mungkin di karantinanya Dan berapa sih biaya untuk bisa berangkat lagi ke Arab Saudi Melalui negara ketiga Pokoknya tonton terus videonya Jangan lupa bagi yang belum berlangganan Silahkan subscribe dulu Biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya Ini kopernya tuh ya Kayaknya ini Lututmu udah Udah gak ada ini ya Udah asem Karena di Jordannya 14 hari ya Pak Iya 14 hari 14 hari Jadi bawa cabai udah bosu Bawa jengkol udah bosu Udah bosu Masak sendiri sama Gak ada kompornya Itu di Jordan ada teman Indonesia Alhamdulillah kemarin ada 6 orang Sekarang sudah berangkat semua Tinggal satu lagi mas Abul Ajis itu Iya Yang dibagalah di Nasim Nasim bagalah Mungkin beliau hari Kamis di Solo Yang saya dengar kemarin ya Sebelum pemberangkatan Abah kesini itu Lumayan rumit ya Wah Bukan rumit lagi Mermit setahunya Persaratan-persaratan di Indonesia Di Indonesia harus minima vaksin 2 kali Terus harus Peralat persaratannya di Saudi Seperti Awadah harus hidup Iya Igo ma harus hidup Iya Banyak kemarin kan awadah sempat kehabisan Mereka sempat ngomong ke majikan Minta perpanjang awadah Alhamdulillah berpanjang 2 bulan Jadi untuk teman-teman yang ingin berangkat melalui jalan seperti saya ini Minimal awadahnya ya masih penjalan masih hidup Terus ikomahnya masih hidup Terus vaksinnya jangan lupa vaksin 2 kali Walaupun di Indonesia gak apa-apa nanti diposter di negara tertentu seperti di Jordan Iya Tidak kan diposter lagi di Jordan 1 kali Jadi kena vaksin 3 kali sama di Indonesia 2 kali Oh gitu di Jordan juga di vaksin lagi Nanti syarat dari Indonesia nya vaksin 2 kali Biar gak banyak masalah Kalau gak vaksin 2 kali disananya gak bisa terbang Seperti teman-teman kemarin kan baru vaksin sekali di Indonesia Iya Di Jordan nya gak bisa terbang Harus vaksin lagi di Jordan Kalau sendainya gak mau dipaksin lagi di Jordan Udah vaksin 2 kali di Indonesia Insya Allah bisa terbang di Jordan nya Iya Cuman harus bokeng hotel di hotel Kalau melalui hotel lewat pesawat Saya juga bukan gak mau ya Enak lewat pesawat enak cepet gitu Iya Cuman 2 jam nyampe jeda Cuman biaya karantina lagi di jeda 3 ribu katanya Oh di karantina lagi Di karantina lagi Bayar hotelnya 3 ribu dalam seminggu itu Makanya milih naik bis ini biar irit gitu lah Iya Karena kita udah kepepet dengan masalah keuangan Dan gak karantina lagi sekarang Iya ini kehabisan Bukan kehabisan Habis-habisan ini berangkat sekarang ini habis-habisan Habisan Melebihi dari baru ini Habis 11 ribu realnya ini 11 ribu real Ini berapa berarti 40 jutaan lebih 40 juta itu ya 11 ribu real tuh udah termasuk hotel di Jordan Makan di Jordan gitu ya Iya udah semua Iya nah Refreshing dekrasi Halo Pak ini ke rumah aja Kemana pak Kemana ini Kelurus aja Jadi jemput kok Kang Abuy Yang Kang Aceh Di Semaman Di Semaman Ayo Jadi biayanya 11 ribu Kang Geni 11 ribu Berarti Itu uang pak Kalau dulu kan Yang baru-baru kesini dulu Pemberangkatan karantina 5 ribu Ya sekitar 5 ribu Itu kalau punya sapi jual sapi 2 itu Kebetulan saya gak punya sapi Jadi pinjem punya anak-anak Oh gitu Tapi yang penting gak ada kendala lancar Bisa gak Harap Saudi lagi ya Ke sini Ya udah nyampe ke rumahnya adek ini Nanti persyaratannya diperlihatkan ini Ada hasil Tumpukan ini Oh sebuah buruk ya Kita udah nyampe Dalam mobil mau masuk dulu Mau dibuka berkas-berkas Persyaratan Persyaratan ini Itu apa namanya Ini vaksin di Ordan Oh di Ordan Satu kali vaksin Ini satu kali vaksin di Ordan Booster di Ordan Ini vaksin di Ordan Ini vaksin di Ordan Karena gak punya Tawakalna di HP Untung ada fotokopi Tawakalna Perlu berarti ini ya penting Fotokopi Tawakalna Ini terus PCR di Ordan PCR PCRnya di Ordan ini Terus ini Pisahnya di Ordan 14 hari Di Ordan ini pisahnya Ini vaksin di Ordan Ini vaksin di Ordan Dari medikan Jangan lupa Vaksin di Ordan Vaksin di Ordan Sama ini KTP ini Vaksin di Ordan Di Goma Saudi Iya Itu yang Persyaratan Terbang ke Saudi Ini belum dari Jakartanya Masih ada sedurung bulan lagi Ini di Jakarta Ini di Ordan juga kemarin Ini ada asuransi 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 apa ini Oh bukan ini Ini masih PCR yang dari Jakarta Dari Jakarta di Ordan Ini tiketnya Ini tiketnya Ini jangan lupa Foto kopinya majikan juga harus ada Ini gak tahu waraga apa ini Banyak ini waraganya Sampai pusing ini Nah ini asuransinya ini Asuransinya Ini tuh ada fotonya Nah ini yang PCR di Jakarta Oh Siap Ini dapat waraganya hampir 20 lembar ini Bisa datang ke jendahnya Dengan waraga segini banyaknya ini Dengan proses yang rumit Prosesnya Luka liku Pernah gagal vaksin gak di Indo? Enggak Alhamdulillah Enggak Cuman Ya pas datang ke situ gak kebagian Jadi harus menunggu besok kan Ini waraganya sekembung begini Abuk-abuk sekali ya Jadi perjalanannya Alhamdulillah Dari Jakarta Sampai jeda ini 16 hari 16 hari Iya Sampai jeda Karena saya melalui bis Enggak naik pesawat Kalau gamut Jadi kalau gak naik bis mah Dikarantina lagi? Kalau gak naik bis Kalau persyaratannya gak lengkap Dikarantina lagi Dijedah Bayar lagi 4 hari 5 hari mungkin ya 6 hari 6 hari 6 hari Buat teman-teman Yang berminat Pergi dengan jalan seperti saya ini Nah inilah persyarat-syaratannya Kalau pengen lebih Apa Lebih Abdul Nanya aja ke Iwan Jakaria Iwan Jakaria Iya Iwan Jakaria Saya juga melalui Iwan Jakaria Alhamdulillah ini udah nyampe di Jeddah Pengen lebih dalam lagi Tanya aja ke Iwan Jakaria Apa-apa persyaratannya gitu Tapi yang udah vaksin 2 kali disini mah Tanpa karantina Tanpa karantina Itu langsung bisa Langsung bisa Jakarta Jeddah Itu langsung Berhubung Teman-teman vaksinnya di Indonesia 2 kali Jadi Harus seperti ini jalannya Untuk sementara ini Yang gak tau ke depannya Ya mungkin normal lagi Tapi Alhamdulillah Lancar kendala di perjalanan Dari perbatasan Iwanak Alhamdulillah Cuman Agak lambatnya ya di Jawajat Perbatasan Antara Saudi sama Yordan Hmm Disitu Memang Disana teliti banget lah Pertanyaannya Dan barang yang dibawah itu Teliti banget disana Pasti Sampai digeledah ke mobil Jawajat Yordan naik ke mobil Nanya PCR Nanya vaksin Terus emang Nanya tawakal nak Jadi buat teman-teman yang di Indo Kalau bisa usahakan bikin tawakal nak Iya Dan jangan sampai mati tawakal nak Iya Itu sangat penting sekali Sangat penting sekali Itu dipertanyakan Yang pertama itu langsung tawakal nak Ada tamu datang Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Diodan Pertanyaannya Cuman Gitu aja Alhamdulillah Sehat Cuman ditanya Apa Aoda 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 masih hidup Jangan lupa aoda harus hidup gitu Ingomahnya harus hidup juga Karena kalau Aoda mati jelas-jelas kan gak bisa terbang Iya Dan igomah mati di Jordan juga gak bisa terbang Dan vaksin Kita nyanyi disana Insya Allah kalau ada vaksin 2-3 Vaksin 2 kali? 2? 3 kali Di Indonesia 2 kali Di Jordan di Booster 1 kali Jadi 3 kali vaksin saya Sampai kemarin sakit Saudara 2 hari Nahan vaksin Eropa itu Nahan Vivaiger Nahan Vivaiger Sampai perian 2 hari Nah jadi bagi teman-teman yang mau berangkat ke Arab Saudi Ya yang belum vaksin disini 2 kali perjalanan seperti Mbak Uyak ini ya tadi Persyaratannya yang sudah diata ya Dari perjalanan juga dari tadi Termasuk uang ya Siapin aja 10 ribu ya 10 ribu, 11 ribu an 11 ribu Sama jajan disana Berikut tiket Pokoknya Menggelegar saudara-saudara Sampai riut ini Sampai jedah riut mikiran hutangnya Untuk ya Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Bisa berangkat lagi ke sini Berkat doa semuanya Alhamdulillah bisa nyampe lagi ke jedah Ya Termasuk Yang mendoakan ya Teman-teman Keluarga Pastinya Kecuali Maru Mungkin yang ngambil Gitu ya Pak Ji Maru mau gak ngadain Ya selamat istirahat Pak Ikut seneng ya Alhamdulillah bisa Nyampe lagi ke kata jedah Bisa kumpul lagi bersama teman-temannya Keceng Nanti bisa ngepro Barang sama Keceng Pasti Ini masih ada sisa uang Jordan Ada uang Jordan Oh Ini ya 20 dinar ini Dinar 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 Jordan Dinar Jordan Dinar Jordan Ini berarti 20 dinar itu Rp 110 Rp Berarti Rp 400.000 Rp 400.000 Dinar 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 Berapa real Rp 5.500.000 Rp 5.500.000 Rp 5.500.000 Berarti Berarti masih tinggian dinar kuait ya Ya Sisa Tinggal istirahat sekarang mah Abahnya Tuh Ada Abon Ya 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 Ya